Adik-adik, apakah ada yang tahu apa itu bilangan cacah? Yuk kita bahas! Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama kakak, kak Ine. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai bilangan cacah. Bilangan cacah merupakan bilangan yang dimulai dari angka 0, dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Ini merupakan pengertian dari bilangan cacah itu sendiri. Lebih jelasnya, apa aja sih bilangan yang termasuk ke dalam bilangan cacah itu? Nah, ini dia. Yang pertama adalah 0, yang dimulai dari angka 0. Dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Jadi, 0 sendiri merupakan bilangan 0, atau angka 0. Lalu, dari 1 sampai dengan seterusnya merupakan bilangan bulat positif. Nah, sudah paham kan adik-adik? Jadi, dapat disimpulkan bahwa bilangan cacah itu merupakan bilangan yang dimulai dari angka 0, dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Lebih jelasnya, perhatikan penjelasan operasi hitung bilangan cacah berikut ini. Operasi hitung yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan di sini, adik-adik, kita gunakan cara bersusun ya. Seperti ini. Caranya, kita jumlahkan dari yang paling belakang, yaitu 7 dengan 5. Oke? 7 ditambah 5, hasilnya berapa ya? Iya, hasilnya 12. Kita tuliskan 2. Satunya, kita letakkan di sini. Kemudian, 1 ditambah 4, ditambah 3, hasilnya 8. Kemudian, 5 ditambah 1, hasilnya 6. Betul sekali. Dan, yang terakhir, 2 ditambah 3, hasilnya 5. Oke, adik-adik, mudah ya? Jadi, penjumlahan dari 2.547 dengan 3.135, hasilnya adalah 5.682. Yang kedua, pengurangan. Nah, caranya sama ya, kalau pengurangan kita susun seperti penjumlahan tadi. Di sini, ada 5.882 dikurang 2.226. Caranya, kita kerjakan dari yang paling kanan atau paling belakang. 2 dikurang 6, bisa gak ya? Tidak bisa, karena 2 lebih kecil ya. Maka, supaya 2 ini bisa mengurangi 6, caranya kita pinjam 1 dari 8 ini sebagai puluhannya. Oke, maka 2-nya jadi 12. Nah, baru deh, 12 dikurang 6, hasilnya 7. Nah, karena 8 sudah dipinjam, jadi sudah tidak 8 lagi ya. Di sini, sisanya tinggal 7. Baru, 7 dikurang 2, hasilnya 5. Betul sekali. Kemudian, 8 dikurang 2, hasilnya berapa ya? Ya, 6. Dan yang terakhir, 5 dikurang 2, hasilnya 3. Sehingga, pengurangan dari 5.882 dengan 2.226, hasilnya adalah 3.656. Jelas ya, adik-adik? Oke, berikutnya, kita ke perkalian. Nah, adik-adik, perlu diingat ya, perkalian di sini yang akan kakak sampaikan adalah perkalian dengan cara bersusun pendek dan perkalian dengan cara bersusun panjang. Kalau perkalian bersusun pendek itu seperti ini. Di sini, kakak tuliskan 2.145 dikali 7. Nah, caranya kita urut mengerjakannya dari belakang. 7 x 5, oke? Kita mulai ya. 7 x 5, hasilnya berapa adik-adik? Ya, hasilnya 35. Betul sekali. Maka, di sini kita tuliskan 5. 3-nya kita simpan terlebih dahulu, oke? Berikutnya, 7 x 4. Berapa ya? Ya, hasilnya 28. Kemudian, ditambah dengan 3. 28 ditambah 3, berapa ya? Ya, hasilnya 31. Maka, di sini kita tuliskan 1. Karena, 3 sudah terpakai. Kita coret, kemudian tadi masih ada 3 ya. Kita simpan. Nah, selanjutnya, 7 x 1. Hasilnya, 7. 7 ditambah 3. Hasilnya, ya 10. Maka, di sini kita tuliskan 0. 3-nya, karena sudah terpakai. Maka, kita coret. Nah, tadi satunya kita tuliskan simpan di sini. Berikutnya, yang terakhir. 7 x 2. Hasilnya, 14. Betul sekali. 14, kemudian ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 15. Nah, karena 1 sudah terpakai, kita coret. Sehingga, perkalian dengan bersusun pendek dari 2.145 dengan 7, hasilnya adalah 15.015. Nah, ini perkalian bersusun pendek. Ini sering ya, kita pakai. Kalau menghitung perkalian, digitnya banyak, pasti seringnya seperti ini. Nah, sekarang bersusun pendeknya sudah nih. Bagaimana ya, dengan perkalian bersusun panjang itu? Oke, caranya seperti ini adik-adik. Angka yang kita gunakan tetap sama ya, supaya tahu bedanya. Oke, di sini, 2.145 x 7. Kalau bersusun panjang itu, kita gunakan nilai tempat ya. Masih ingat ya, adik-adik. Kalau 5 ini satuan, 4 itu puluhan, 1 ratusan, dan 2 itu ribuan. Caranya adalah, kita mulai dari yang paling belakang ya, karena 5 itu satuan. Maka, kita tuliskan di sini, 5 x 7, hasilnya berapa? Iya, hasilnya 35. Kita tuliskan semuanya, oke? Berikutnya, di sini kan 4. Dia sebagai puluhan, berarti 40 ya. Maka, 40 x 7, kita tuliskan di sini. Nah, 40 x 7, berapa ya adik-adik? Iya, hasilnya itu 280. Nah, berikutnya, 1 karena dia itu ratusan, jadinya 100. Maka, 100 x 7, kita tuliskan. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 700. Dan, hasil yang terakhir, karena 2 itu ribuan, atau 2 ribu, maka, 2 ribu dikali 7, kita tuliskan di sini juga. Hasilnya adalah, 14 ribu. Nah, kalau bersusun panjang itu seperti ini ya, dituliskan semuanya. Kemudian, baru kita jumlahkan. Kita mulai dari yang belakang, yaitu 5 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0. Hasilnya adalah, 5. 3 ditambah 8, ditambah 0, ditambah 0. Hasilnya, 11. Kita tuliskan 1 di sini, satunya kita simpan di sini. Kemudian, 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Lalu, ditambah 7, ditambah 0. Hasilnya, 10. Kita tuliskan 0 di sini, satunya kita simpan di sini. Berikutnya, 1 ditambah 4. Berapa ya adik-adik? Ya, hasilnya 5. Kemudian, yang terakhir, 1. Kita turunkan. Nah, hasilnya sama ya adik-adik. Jadi, perkalian dengan cara bersusun panjang dari 2.145 dikali 7, hasilnya adalah 15.015. Hasilnya sama ya? Jelas ya oke? Yang keempat, yaitu pembagian. Di sini, pembagiannya kita gunakan cara seperti ini. Pembagian dari 144 dibagi dengan 6. Kalau pembagian dimulainya dari depan ya. 1 dibagi dengan 6. Bisa nggak ya? Tidak bisa. Karena, 1 ini lebih kecil. Maka, kita gunakan 2 digit ya. Yaitu, 14. 14 dibagi dengan 6. Berapa ya adik-adik? Oke, kalau seperti itu, kita cari 6 dikali berapa ya. Sehingga, hasilnya itu mendekati 14 atau sama dengan 14. Ada tidak ya? Ya, ada. Betul sekali. Yaitu, 2. Kita tuliskan di sini. 2 dikali 6. Berapa ya adik-adik? Ya, 12. Kita tuliskan di sini. Baru, setelah itu, kita kurangkan. Oke. Nah, setelah itu, 14 dikurang 12. Hasilnya, 2. Lalu, kita 4-nya diturunkan. Nah, berikutnya, 24. 24 dibagi 6. Berapa ya adik-adik? Ya, tentunya, 4. 4 dikali 6. Hasilnya, 24. Nah, setelah ini, kita kurangkan. 24 dikurang 24. Hasilnya adalah 0. Sehingga, hasil pembagian dari 144 dengan 6 adalah 24. Oke. Mudah bukan? Nah, adik-adik yang teliti ya. Nah, adik-adik, bagaimana? Mudah kan belajar bilangan cacah? Jangan lupa, tetap belajar ya. Dan tetap semangat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.